A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering menggunakan ancaman terorisme sebagai pembenaran bagi otoritarianisme mereka sendiri Jadi bagaimana topik tersebut? Mari kita bahas Pada November 2019, pernah terjadi insiden tembak-menembak di pos pemeriksaan keamanan di sepanjang perbatasan Tajikistan dan Ubekistan Yang menewaskan 15 penyerang bertopeng dan 5 pasukan keamanan Tajikistan Menurut catatan resmi pemerintah Lalu pihak berwenang Tajik segera menyalahkan ISIS astas terangan tersebut Yang dikatanya berasal dari Afganistan Beberapa jurnalis berpengalaman di wilayah itu tetap berhati-hati dan bersikap skeptis akal-akal ini Akan tetapi, kantor-kantor berita dengan jumlah pembaca yang jauh lebih besar telah menyampaikan narasi pemerintah secara tidak kritis Ini menambahkan perkiraan yang berlebihan tentang jumlah orang Asia Tengah yang bertarung dengan ISIS di Afganistan Kemudian, setelah media internasional mengalihkan perhatiannya ke tempat lain Kantor berita berbahasa Tajik, Asia Plus, melaporkan rincian insiden yang sepenuhnya berbeda dengan versi pemerintah Memandingkan berbagai artikel media lokal yang memasukkan sumber-sumber dari dinas keamanan Tajik dan mewancara dengan masyarakat setempat Ditambah beberapa analisis citra sumber terbuka, Asia Plus mengungkapkan itu bukan serangan yang terorganisir oleh ISIS Namun, itu merupakan pembantaian sepihak oleh pasukan keamanan pada kelompok yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak Yang motivasinya untuk memasuki Tajik-Tisan masih belum jelas Meski demikian, insiden tersebut juga seperti insiden-insiden lainnya yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir Tetap berakhir digunakan oleh para pengamat untuk memperingatkan gelombang terorisme Islam yang digambarkan mengancam negara-negara Asia Tengah Selama bertahun-tahun, beberapa peramal ini berpendapat para militan dapat melintasi perbatasan dari Afganistan kapan saja dan menggulingkan pemerintah sekuler di wilayah tersebut Yang lain menunjuk pada kemungkinan masa depan yang dipenuhi dengan kekerasan, tanpa memprediksi kehancuran negara Untuk mendukung peringatan ini, para analis telah menunjuk serangan teroris yang dilakukan oleh orang-orang Asia Tengah Khususnya di luar kawasan, seperti penyarangan atau kejadian bunuh diri lainnya Telah dilaporkan oleh pusat stadi strategis dan internasional sebagai tanda ancaman para militan Asia Tengah di negara asal mereka Setelah para militan ini kembali dari medan perang asing, laporan itu memperingatkan Mereka melakukannya sebagai pengganda kekuatan membawa keterampilan media perang untuk menggulingkan rezim Hmm, peringatan yang mengkhawatirkan ini bukanlah hal baru Setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak analis penulis dan jurnalis meramalkan kebangkitan militan Islam di Asia Tengah Sebagian besar dari jenis analisis ini dimulai dengan munculnya gerakan Islam Uzbekistan atau IMU pada periode pasca Soviet Kelompok itu, yang awalnya bernama Adolat, melakukan protes jalanan dan menentang pemerintah Uzbekistan yang baru dan lemah Namun peringatan itu, namun pemerintah saat itu tak mampu mengalahkan dan mengasingkan kelompok tersebut Yang kemudian melarikan diri ke Tajikistan dan kemudian ke Afganistan Memang kelompok ini pernah melakukan penyerangan pada tahun 1999 dan 2004 Namun tidak ada serangan lebih lanjut sejak saat itu Karena IMU sibuk bertahan di medan perang Pertama di Afganistan dan kemudian di Pakistan Dimana mereka akhirnya menghilang Lalu, 30 tahun setelah jatuhnya Uni Soviet Generasi baru penulis dan komentar terus membuat ramalan yang sama mengerikannya Namun demikian, pelajaran dari tiga dekade terakhir jelas-jelas menggambarkan bahwasannya sejarah serangan teroris di bekas Republik Soviet di Asia Tengah Adalah salah satu insiden yang terisolasi dengan kematian rendah Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terisolasi Yang tidak dapat mempertahankan aktivitas mereka secara berkelanjutan Jadi dari sudut pandang taktis dan strategis Serangan-serangan ini adalah gegagalan total Selain itu, para Islamis Asia Tengah Baik militan atau bukan Tidak memiliki kemampuan untuk menentang atau secara signipikan melemahkan negara-negara yang mereka targetkan Mereka juga tidak memiliki dana dan dukungan Baik dari sumber eksternal ataupun lokal Untuk bertahan dari pertempuran yang mereka pilih dengan militer regional Akibatnya, mereka terbunuh dalam serangan yang mereka lakukan Atau diberantas oleh dinas keamanan segera sesudahnya Untuk wilayah berpenduduk 70 juta orang Serangan teroris di Asia Tengah jarang terjadi Bahkan, menurut peneliti dan konsultan di Asia Tengah Christian Bluer Sejarah militansi di Asia Tengah mengungkapkan wilayah ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat rendah Termasuk serangan yang mungkin tidak memiliki motivasi Islam Jadi intinya, ancaman yang digambarkan oleh banyak media telah dilebih-lebihkan Lalu siapa yang harus disalahkan karena melebih-lebihkan ancaman militansi Islam di Asia Tengah? Pertama, jurnalis dengan sedikit pengalaman di wilayah tersebut seringkali tidak mengetahui praktik dan ideologi Islam setempat Bahkan, jurnalis berbasis regional dapat melakukan kesalahan ketika melaporkan negara atau daerah yang kurang mereka ketahui Seperti daerah di pinggiran kota-kota besar dan daerah pedesaan Contohnya, dua wartawan The New York Times di Afghanistan Misalnya, mereka bertanggung jawab atas artikel tentang insiden perbatasan 2019 di Tajikistan yang mencakup perincian yang salah Mereka mengklaim banyak militansi Islam, ISIS di Afghanistan berasal dari Tajikistan dan Uzbekistan Kenyataannya mereka berasal dari Afghanistan atau Pakistan Mereka juga mengklaim orang-orang yang tewas adalah militan Padahal kebanyakan korban tewas adalah wanita dan anak-anak Kedua, para akademisi juga bersalah Terutama mereka yang menulis tentang Asia Tengah Meskipun hanya memiliki sedikit pengalaman di wilayah tersebut Mereka tidak memiliki keterampilan bahasa daerah dan kurang paham dengan peran yang diwakilkan Serta dimainkan Islam dalam masyarakat lokal Mereka sering mengulangi pokok pembicaraan pemerintah daerah dan aktor internasional Tanpa adanya keraguan tentang kerentanan kawasan ini terhadap terorisme dan militansi Meskipun banyak bukti empiris yang menunjukkan sebaliknya Para cendikiawan dengan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang wilayah tersebut Telah sering menekan narasi ancaman Islamis Dan bahkan ada jurnal-jurnal akademik yang didedikasikan untuk topik tersebut Namun, publikasi jurnal-jurnal ini tidak dapat bersaing dengan jangkauan surat kabar Yang menyiarkan tentang penggambaran mengeritkan mengalai militansi Islam Yang seringkali hanya membeo pembicaraan tentang pejabat pemerintah daerah Narasi-narasi ini kemudian sering mendapat pengaruh luar biasa di kalangan pembuat kebijakan Membuatnya lebih sulit untuk menemukan audiensi untuk pandangan yang lebih bernuansa dan skeptis Sementara itu, LSM Internasional dan program bantuan pemerintah seringkali meningkatkan ketakutan Dan membesar-besarkan ancaman militansi lokal untuk mendapatkan pendanaan Karena proyek kontraradikalisasi Negara-negara kuat juga berperan besar dalam melebih-lebihkan bahaya militansi Islam di Asia Tengah Amerika Serikat sering mengutip bahaya terorisme Islam untuk membenarkan inisiatif kerjasama keamanannya di Asia Tengah Rusia juga melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kehadiran militernya dan yang besar di kawasan itu Para pejabat Rusia seringkali membesar-besarkan jumlah orang Asia Tengah yang bertempur bersama ISIS di Afganistan Sambil menekankan Rusia adalah penjamin keamanan paling cakep untuk Asia Tengah Terakhir, pemerintah daerah memainkan peran mereka dengan melukiskan perlawanan terhadap otoritas pemerintah Menunjuk praktik-praktik muslim tertentu sebagai ekstremisme Ini khususnya berlaku bagi umat Islam yang ketaatan beragamanya berbeda dengan praktik yang disetujui oleh negara Pemerintah-pemerintah Asia Tengah berupaya untuk mengendalikan praktik-praktik Islam Untuk mencegah Islam menjadi kekuatan penggerak di masyarakat Dan mereka sering menggunakan ancaman terorisme sebagai pembenaran bagi otoritarisme mereka Itulah intinya